Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti sabu sebanyak 13,5 kg yang merupakan hasil ungkap kasus sejak 2 bulan terakhir Sebanyak 9 tersangka dihadirkan untuk menyaksikan pengusnahan Sebanyak 13,5 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi pada Rabu Pagi Sabu yang dimusnahkan didapat dari hasil ungkap kasus selama 2 bulan terakhir Dimana ada 8 kasus yang terungkap dan 9 tersangka terlibat dalam perkara tersebut Dua kasus sebesar yang terungkap merupakan narkotika jaringan riau yang mencoba disebarkan di Jambi dan Sumatera Selatan namun terlebih dahulu dicegat di Jambi Pemusnahan ini dipimpin langsung wakak Polda Jambi, Brigjenpol Yudawar Rosminarso Dinampingin Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Polda Jambi Polda Dewa Putu Gede Arta Selain itu, pemusnahan ini turut disaksikan oleh para tersangka Uniknya pada pemusnahan kali ini, para tersangka menggunakan APD lengkap dan bagian luar mengenakan baju tahanan berwarna oran Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dimasukkan ke dalam inkarator pada mobil truk khusus milik BNNP Jambi Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Polda Dewa Putu Gede Arta mengatakan pemusnahan ini merupakan prosedur hukum sebelum berkas para tersangka dilipahkan kepada kejaksaan Seluruh tersangka yang diamankan memiliki peran masing-masing mulai dari kurir, pengedar, dan bandar narkoba Seperti kita lihat tadi, kita sudah usnahkan barang bukti 13 kg gelang lebih barang bukti gini sabu ini merupakan hasil tangkapan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi pada bulan-bulan terakhir ini mulai dari bulan Juli, bulan Juni, dan bulan Mei 3 bulan terakhir ini ini TKP-nya ada 4 TKP ya ada 4 TKP yang di Mestong itu ada 8 kg kemudian di Tanjabar ada 1 kg dan beberapa lain TKP yang ada di dalam kota ini ada yang di Ketangga ada paket-paket kecil juga itu beberapa tempat yang kita dapatkan tapi yang besarnya itu ada yang 8 kg Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan terima kasih selamat menikmati